Baru-baru ini viral video pengendara motor yang berdebat dengan seorang polisi di pinggir jalan. Polisi tersebut rupanya menilang pemotor, namun sang pengendara motor tak terima. Dalam video terlihat bahwa pengendara motor dinilai salah oleh polisi karena tidak menyalakan lampu jauh atau lampu utama saat siang hari. Undang-undang mana yang menyatakan kalau lampu jauh itu lampu utama? Tanya sang perekam. Lampu utama itu yang segede gini, kata polisi sambil memperlihatkan jempolnya. Itu ada lampu pendek, ada lampu jauh, lanjut polisi. Sang polisi tersebut pun memberitahukan pasal terkait tak menyalakan lampu utama pada siang hari. Kalau diundang-undang dinyatakan di pasal 293 ayat 1, tidak menyalakan lampu utama pada siang hari, kata polisi. Menurut polisi, pemotor yang ditilang itu tidak menyalakan lampu utama. Ini lampunya mati, kata polisi. Sontak unggahan tersebut pun menuai banyak komentar dari warganet. Undang-undang mana yang mengatakan kalau lampu jauh itu lampu utama? Lampu utama itu yang gede segini, mas. Itu ada lampu pendek, ada lampu jauh. Itu, say you all. Coba tundukkan di undang-undangnya. Di undang-undang itu ditulis gak ada set spesifik ya, Pak? Kalau di undang-undang itu dinyatakan di pasal 293 ayat 1, tidak menyalakan lampu utama pada siang hari. Ini lampu utama, ini lampu senja. Lampu utama ini, gede. Ini lampu jauh, Pak. Ini lampu jauh, Pak. Itu lampu jauh. Berarti lampu pendek sampai mati, saya juga pakai motor, Pak. Ini bukan lampu pendek, ini lampu utama. Ini lampunya mati, ini lampunya mati. Lampunya mati. Ini mentilang-tilang aja nih, tolong nih. Mentilang-tilang. Saya minta tunjukin mana undang-undang itu. Selamat menikmati. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.